Jemaah Haji Indonesia akan bergerak dari Madinah ke Mekah, Arab Saudi pada Senin 20 Mei 2024. Untuk itu, panitia penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama di Mekah bersiap menyambut kedatangan Jemaah Haji. Kepala daerah kerja Mekah, Halilur Rahman, menyatakan hal itu di kantor urusan haji Dakar Mekah, Kota Mekah, Arab Saudi pada Minggu 19 Mei 2024. Menurut Halilur Rahman, Jemaah Haji Indonesia mulai bergerak dari Madinah ke Mekah pekan ini. Pada Senin 20 Mei, 8 kelompok terbang Jemaah Haji akan tiba di Mekah saat siang dan malam hari. Sudah siap menyambut kedatangan Jemaah Haji. Kita sudah memastikan semua hotel-hotel yang akan ditempatkan oleh Jemaah Haji. Mereka siap berkait dengan fasilitasnya dan juga berfungsinya semua fasilitas akomodasi yang akan dihuni oleh Jemaah Haji Indonesia yang akan tiba pada gelombang pertama. Untuk akomodasi jemaah tercatat dari 170 hotel yang telah disewa dengan skema musim penuh. Ada pun tim PPIH bidang layanan transportasi juga sudah menyiapkan layanan bus solawat yang melewati Jemaah Haji di Mekah. Ada 22 rute bus solawat yang terbagi menjadi 2 terminal. Dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah, Jemaah Haji dijadwalkan akan mengambil mikat makani untuk berirham di Masjid Zul Hulaifah atau lebih dikenal dengan sebutan Bir Ali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!